Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hadi Putri Satyanto dari 12ipapad Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai gerakan 30 September Atau yang biasa disebut dengan G30 SPKI Saya, kunci kemenangan adalah Jawa Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang Lihatlah PRRI Permestah yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal Jadi Jawa adalah kunci Di upaya tersebut, gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis Gerakan G30 SPKI ini dipimpin oleh Dipan Nusantara Aidit Biasanya dikenal dengan Aidit Beliau saat itu adalah ketua dari Partai Komunis Indonesia Atau biasa disebut dengan PKI Gerakan ini mengejar perwira tinggi tentara Angkatan Darat Indonesia 3 dari 6 orang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya Sedangkan yang lainnya dibawa ke lubang buaya Jenazah ke-7 perwira tentara Angkatan Darat itu ditemukan selama beberapa hari dari kejadian Ke-6 perwira tinggi Angkatan Darat Yang menjadi korban dalam kejadian peristiwa ini adalah Sementara itu Panglima Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri Namun putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan anjudannya yaitu Tendean berhasil diculik dan dibawa ke lubang buaya Ke-6 jenderal bersama Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Usai melakukan penculikan dan pembunuhan kepada para perwira serta jenderal tentara PKI mengambil alih stasiun radio Stasiun radio Republik Indonesia diambil alih oleh pasukan PKI dan disiarkan mengumumkan bahwa Dewan Revolusi sedang melepaskan kekuasaan dari Dewan Jenderal Satunya, Panglima Tertinggi Angkatan Darat yaitu Maijen Soeharto mengkonsolidasikan Angkatan Darat dan mengumpulkan pasukan PKI di RRI Kemudian melalui RRI pula dihubungkan pengumuman bahwa tidak ada upaya kudeta Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi yang dapat dicegah Pasca kejadian setelah peristiwa G-30S PKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI Organisasi yang berkaitan pun juga dibersihkan Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Balisantan Indonesia, Gerakan Walidah Indonesia, dan lain-lain Pada akhir 1965 diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan Sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan Pada era pemerintahan Presiden Soeharto G-30 PKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September Dan pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur Pada masa pemerintahan Soeharto pun setiap tanggal 30 di stasiun TV TVRI akan melayangkan film G-30 SPKI Pada masa itu anak-anak pun wajib untuk menonton tayangan tersebut Namun setelah Bapak Soeharto sengsir, cukup banyak dari masyarakat yang mendesak pemberhentian tayangan tersebut Karena banyak yang menganggap bahwa film tersebut tidak sesuai dengan realitanya Mungkin maksud dari Bapak Soeharto untuk keluarga Indonesia tidak lupa dan terus berhati-hati mengenai PKI tersebut Kesimpulannya yaitu perjuangan tentara dan rakyat Indonesia dalam penumpasan pemberontakan PKI Merupakan usaha yang luar biasa dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Yang nilai-nilainya sangat cocok dengan keaneka ragaman bangsa Indonesia Sekian cerita singkat mengenai G-30 SPKI dari saya Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, milahi topik poli hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh